Dibuka dengan Holmes dan Watson di kamar mayat Holmes menggunakan orang-orang yang sudah meninggal Untuk mengetes satu-satu reaksi kekerasan guna untuk penyelidikannya Saat ingin pergi, Holmes melihat salah satu jasad Bruce sebagai penjaga kamar mayat mengatakan orang itu baru meninggal sejam yang lalu Holmes melihat kalau mayat itu terkena serangan jantung Dan juga ada yang aneh Jadi dia meminta Bruce memberitahu di mana kamar pasien itu dirawat Masuk ruangan pasien itu, tapi di saat itu ada petugas kebersihan Dan Holmes memaksa petugas kebersihan itu untuk keluar dari ruangan tersebut Kemudian Holmes menunjukkan foto jari mayat itu ke Watson Menandakan iskemia menurut Watson Jaringan otot yang mati karena penyempitan yang mungkin disebabkan suntikan epinephrine Dan menurut Holmes, jika hanya disuntik epinephrine saat gagal jantung setelah jantungnya berhenti Maka tidak mungkin sempat menyebabkan adanya iskemia Yang artinya, mereka sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan Karena mereka tidak mempunyai izin, Holmes mengunci pintu kamar sambil dengan cepat meminta Watson Sebagai mantan dokter untuk menganalisis kamar itu Bagaimana pembunuh punya waktu untuk pergi sebelum terjadinya serangan jantung Menurut analisa Watson, epinephrine disuntikan ke dalam alat infus Lalu kemudian menurunkan kecepatan pompa infusnya Maka pelaku punya waktu setidaknya 10 menit sebelum pasien meninggal Lalu melihat mesin yang diset untuk 40 cc per jam untuk cairan perawatan biasa Tidak ada alasan untuk diset lebih lambat dari 100 cc per jam Menguatkan analisa Watson bahwa seseorang telah menurunkan pompanya Mereka mendapatkan metode pembunuhnya Sekarang Holmes membongkar tempat sampah, kamar, menemukan dua cangkir kopi dan struk pembayaran Kemudian pintu berhasil didobrak penjaga rumah sakit Holmes langsung meminta penjaga untuk membawa mereka ke ruang direksi Kemudian menjelang mereka berdua masuk Gregson mengurus terlebih dahulu di dalam Saat itu Watson bertemu teman kerja lamanya, dokter Carrie Disini juga diberitahu kalau Watson berhenti menjadi dokter bedah karena tidak mau lagi menjadi dokter Dan mereka berdua dipanggil ke ruang direksi Bertemu dengan ketua direksi bernama Mr. Sanchez Dan dokter Baldwin sebagai kepala dokter bedah Dia bukan yang menjadi dokter korban Tapi karena korban sebelumnya mengalami prapembedahan Maka korban berada di lingkup departemennya Rumah sakit akan memberikan korban kepada polisi untuk diselidiki Kemudian Holmes dan Watson pergi keluar Mencari wanita yang membawakan korban kopi sebelum dia dibunuh Mengapa wanita? Karena Holmes melihat salah satu cangkir terdapat bekas lipstick wanita ditutupnya Mungkin wanita itu pelakunya Tapi jika tidak Minimal Holmes tahu siapa nama korban Untuk mencari wanita itu Maka dimulai dengan orang bernama Dave Nama itu tertulis di balik struk kopi yang dibeli Kemungkinan Dave si pembuat kopi Saat itu sedang merayu wanita dan menuliskan namanya di balik struk Bertemulah dengan Dave Dia ingat wanita yang diminta Holmes Berambut pirang dan seorang dokter Karena memakai jas laboratorium putih Setelah keluar Holmes dan Watson merasa wanita itu bukan dokter Karena tidak ada dokter memakai jas laboratorium di luar rumah sakit Watson ingat toko yang memakai jas tersebut Sebuah toko parfum Untungnya Hanya ada dua cabang di New York Mereka pun menemukan wanita yang dicari Bernama Jacqueline Dan diketahuilah bahwa korban bernama Tren Wanita itu tetangga dengan Tren Karena perlihatan melihat Tren dan tidak punya keluarga Dia sedang mengunjungi Tren ke rumah sakit Dia pergi dari rumah sakit jam 9.30 pagi lebih sedikit Sedangkan Holmes memikirkan Tren mati sekitar jam 10.30 Terlalu dini untuk Jacqueline menyutikan epinefrin Satu hal yang didapat Jacqueline mendapatkan cerita dari Tren bahwa ada seorang dokter Bukan dokter yang merawat Tren tapinya Selalu datang pada malam hari Terakhir Holmes menanyakan pancake yang terpotong Tapi Jacqueline melihat pancake tersebut sudah terpotong saat dia sampai Berkemungkinan pancake menjadi kunci Tapi Holmes masih belum menyimpulkan dengan cepat Sekarang mereka bertemu dengan dokter Budwin Mengatakan hasil otopsi benar menunjukkan tingkat epinefrin Tren Jauh melebihi dari apa yang ia terima ketika sekarang Holmes membutuhkan informasi akses ke semua catatan media pasien Yang meninggal di rumah sakit ini kepada Budwin Serta pasokan dan penggunaan epinefrin Budwin menuruti permintaan Holmes Terdapat 73 pasien sakit parah meninggal karena gagal jantung selama 2 tahun terakhir Holmes harus menemui pola dari daftar tersebut untuk menyempitkan nama-nama tersangka Watson memulai dengan troli obat yang penuh Dengan epinefrin dan biasanya tidak dikunci Lalu melihat catatan pasokan epinefrin yang hilang di beberapa troli obat Dan dicocokkan kepada korban 73 itu Dan ditemukanlah 9 pasien Yang cocok dengan Saat pasokan epinefrin yang hilang Jika memang ada 9 korban yang Sudah dilakukan oleh pelaku Holmes menyebut pelaku itu sebagai Malaikat Maut Atau The Angels Pola pun ditemukan dan Holmes mengerucut tersangka menjadi 23 dokter Kemudian Holmes ke ruangan Baldwin Meminta keterangan dari Baldwin yang berdasarkan info yang Holmes dapat Baldwin seorang dokter bedah dengan tingkat kegagalan mencapai 75% Dan berkemungkinan rumah sakit akan menepaknya dan menangguhkan izin prakteknya Membunuh Trent lalu melakukan konversi pers untuk membuat rumah sakitnya Melakukan kelalaian sebagai bentuk hukuman Baldwin kepada tempat dia bekerja Tapi Baldwin memberikan alibi Saat Trent meninggal Dia masih dalam kereta Dari rumahnya menuju rumah sakit Di sisi Watson Dia sedang mencari informasi kepada Carrie Dan Carrie mengajak Watson ke rumah sakit Karena ada pasien yang harus diurusnya Sekaligus membujuk Watson untuk ikut Saat sampai Watson melihat ke arah kuku pasien Dimana jempol kukunya bergaris hitam Seakan dia melihat ada yang janggal akan hal itu Watson menanyakan ke Carrie Apakah pasien itu menderita endokarditis Seseorang dengan cacat jantung bawaan Tapi Carrie sudah memeriksa jantungnya Tidak ada masalah Watson menyarankan Carrie untuk melakukan pengecekan sekali lagi Karena pasien bisa meninggal jika melakukan operasi Di luar menuju pulang Watson menceritakan Tentang pasien itu kepada Holmes Kemudian saat itu Holmes melihat mobil dokter Cahill Salah satu tersangka yang sudah Di integrasinya bersama detektif Bell Harusnya Dia sudah pulang Tapi mobilnya masih ada di tempat parkir Saat itu Shane berpindah ke dokter Cahill Mencuri salah satu suntikan Masuk ke ruangan pasien Tapi segera ditangkap polisi Sayangnya menurut Watson Dokter Cahill bukan pelakunya Suntikan itu kosong Cahill mencoba menyalurkan morfin Kesuntikan itu Holmes bukan menangkap malekat maut Melainkan menangkap seorang pecandu Holmes harus kembali mencari pelaku Watson menemukan salah satu Pasien di antara sembilan itu Bernama Samantha Cropsey Korban kedua sebelum terakhir Satu-satunya korban yang tidak sekarang Sudah menjalani operasi besar Dan pulih perlahan Dan berkemungkinan besar Tidak akan meninggal Kemudian Gregson menelpon Holmes Dokter Cahill yang ditangkap Akan membantu penyelidikan Di ruang integrasi Beberapa bulan lalu Cahill menyelinam ke kamar pasien Korban nomor 7 Saat dia ingin mencuri morfin Tiba-tiba ada yang datang Cahill bersembunyi di kamar mandi Karena dia bersembunyi Dia tidak melihat wajah dokter itu Yang hanya dia dengar Tentang bercerita penyakit pasien Dan obat-obatan Dan esoknya Pasien itu meninggal Karena serangan jantung Cerita Cahill sama dengan cerita Jaqueline Holmes kembali mencari catatan Medis korban lebih detail Esoknya Holmes memberikan catatan Medis korban kelima kepada Watson Bernama Daria Gusecas Catatan itu memiliki dua jenis tulisan Perawat yang bertanda tangan di surat itu Bernama Anika Jones Anika adalah nama Ukraina Lalu dia membantu menuliskan sisanya Untuk Rusikas Karena Rusikas Juga orang Ukraina Pelaku sebelum membunuh Selalu melakukan pembicaraan kepada korbannya Artinya Tinggal mencari dokter yang bisa berbahasa Ukraina Untuk mempersempit pelaku Tapi masalahnya Holmes tidak menemukan Satupun dokter di rumah sakit itu Yang bisa Atau Berasal dari Ukraina Meski begitu Holmes malah senang Dan mengatakan kepada Watson Bahwa tidak semua dokter Tetap menjadi dokter Integlasi selanjutnya adalah Gura Petugas kebersihan Yang ternyata adalah Orang Ukraina asli Catatan pegawai di poin pendidikan Dia terdaftar di Universitas Oleski Sekolah medis terbaik di Ukraina Daftar sembilan korban ditampilkan di depan Gura Polisi juga menemukan catatan medis Sembilan korban itu di rumahnya Gura mengatakan kalau dia Memebaskan mereka Mengatakan bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk pulih Dia merasa tidak membunuh Melainkan melakukan belas kasih Dari Sekarang mempanjang Tapi jika memang begitu Mengapa Samantha Korisi tetap dibunuhnya Padahal korban sedang dalam pemulihan Gura bersikus tetap korban itu mempunyai penyakit parah Perdebatan mereka terhenti Dia dibawa oleh polisi Dan Gregson menguji Holmes Tapi Holmes merasa ada yang janggal Untuk korban yang bernama Samantha ini Pindah ke rumah Holmes Dia masih penasaran dengan catatan medis Samantha Kemudian muncul Carrie Untuk bertemu dengan Watson Untuk mengatakan kepada Watson Bahwa Dia benar dengan penyakit endokarditis Kepada pasiennya Sebelum operasi Entah siapa yang menulis di formulir pasien itu Untuk melakukan tes terakhir Dan benar Soal pasien Itu ternyata menderita endokarditis Carrie pergi Holmes mendengar percakapan mereka berdua Dan tahu orang yang menuliskan catatan tambahan itu adalah Watson Berkat yang dilakukan Watson Holmes menemukan petunjuk Kemudian di kantor polisi Baldwin dipanggil Dua dari korban gurah ditangani oleh Baldwin Salah satunya adalah Samantha Holmes percaya Bahwa Baldwin menyadari mereka telah dibunuh Tapi masalahnya Dia kembali melakukan kesalahan bedah Meninggalkan penjepit Di dalam dada Samantha korupsi Dan itu adalah kesalahannya yang ketiga Yang bisa mengakhiri karirnya sebagai dokter bedah Jadi dia memanfaatkan gura Untuk melindungi karirnya Pertama dia merubah nama pasien yang sakit parah Dengan nama Samantha korupsi Lalu membuat Samantha kesakitan Sehingga The Angel merasa dipaksa untuk mengakhiri penderitanya The Angel memakan umpan Baldwin Untuk memastikan deduksi Holmes benar Polisi mengotopsi jasad Samantha Dan menemukan penjepit bedah Baldwin tidak bisa mengelak Dan dia akan dituntut 20 tahun penjara Dan kasus pun selesai Oke jadi itu adalah halor dari seri elementari episode kelima Berjudul Laser Evil Dimana pelakunya adalah Seorang petugas kebersihan Dan di episode ini hanya muncul singkat Di awal dan di pertengahan Dan hanya dua scene Ditambah dengan adanya seorang dokter Yang melakukan kesalahan bedah Dan ingin melindungi karirnya Sehingga dia memanfaatkan gura Untuk melindungi karirnya Oke sampai disini Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton